Medina Wardahulia berhasil memastikan Ada nama Indonesia di babak keempat Feed the Woman World Cup 2023 Teman-teman Medina terus mencetak sejarah Untuk percaturan Indonesia Dimana waktu dia maju ke babak ketiga Ini merupakan sejarah yang dia ciptakan Sebagai pecatur wanita pertama Yang masuk ke babak ketiga Feed the Woman World Cup 2023 Nah teman-teman Di babak ketiga Game kedua Medina hanya butuh hasil remis Melawan Alina Bivol Apa yang terjadi? Kita akan bahas gamenya Sebelum itu jangan lupa bantu video ini berkembang Dengan cara like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasi Supaya kalian gak terlambat Dengan konten-konten terupdate Dari dunia percaturan Ya Medina memegang buah putih Di game kedua Memang format dari video World Cup adalah Dua kali permainan Catur klasik Tiap-tiap pemain memiliki hak untuk Satu kali pegang buah putih Dan satu kali pegang buah hitam Dimulai dengan langkah E2-E4 Dijawab dengan E7-E5 Putih kuda F3 Hitam D6 Alina Bivol Mainkan pembukaan Pilih door defense Salah satu pembukaan tertua Di dunia juga Pembukaan catur Yang udah lama banget ada Ada dua pilihan Yang bisa dipilih oleh pemain putih Apabila bertemu dengan langkah Pilih door defense Pertahanan pilih door defense Yaitu gajah kepetak sempat Atau D4 Yang paling banyak Dimainkan Medina Pilih langkah utama Yaitu D4 Hitam pion memukul pion Putih kuda memukul pion Dan hitam kuda F6 Putih kuda C3 Hitam gajah E7 Putih gajah E2 Hitam lakukan rokade pendek Dan putih lakukan rokade pendek Hitam benteng E8 Putih F4 Hitam gajah F8 Mengancam pion di petak E4 Putih menjawab dengan langkah gajah F3 Hitam melakukan ancaman pada kuda D4 Dengan jalan C7 C5 Putih kuda B3 Langkah ke 10 Hitam kuda C6 Nah di langkah berikutnya Langkah ke 11 Ini yang menjadi perbedaan Kita tahu teman-teman Kita juga melihat ya Dari babak pertama Medina melakukan persiapan yang sangat matang Nah Maksud saya disini Di langkah berikutnya Langkah yang paling banyak dimainkan Adalah langkah benteng ke petak E1 Kemudian yang kedua adalah langkah gajah E3 Dan yang ketiga adalah langkah raja H1 Tapi Medina sepertinya menyiapkan Ini langkah yang berbeda Yaitu dengan langkah A2 Ampa Nah kemudian hitam respon dengan A5 Kemudian putih raja H1 Hitam kuda B4 Dan Medina gajah E3 Nah langkah berikutnya juga jadi momen krusial Di game ini teman-teman Kenapa? Karena ini adalah momen breakdrucknya Atau momen terjadinya Bongkaran dari hitam Dengan jalan D5 Langkah ke 13 Kalau kalian jadi pemain putih Apa yang akan kalian lakukan Di middle game ini teman-teman Di permainan tengah ini Ada banyak kalkulasi D5 Tujuannya adalah untuk Menekan gajah di petak E3 Karena ada ancaman dari benteng E8 Tapi juga kita bisa lihat Putih dapat lakukan Gajah memukul Pion di petak C5 Atau kuda memukul Pion di petak C5 Atau pilihan langkah E5 Ada beberapa pilihan Yang bisa dipilih oleh pemain putih Nah pilihan mana yang paling tepat Medina mengambil Gajah memukul Pion C5 Kita bahas sebentar ya Apa yang akan terjadi Apabila putih mendorong Pion E5 Maka hitam disini Akan merespon dengan jalan D4 Dan saya rasa ini akan membuat Dan saya prediksi Ini akan membuat Hitam unggul Kenapa? Karena apabila Memukul kuda di petak F6 Maka hitam akan memukul Dengan benteng Pukul gajah E3 Ada ancaman pada kuda Ada ancaman pada Pion di petak F6 Apabila kuda E4 Maka akan ada jawaban B6 Ini adalah langkah berikutnya Lakan bisa kombinasi C5 Ya kalau kombinasi C5 Maka akan dijawab dengan Makan C5 Kemudian gajah Memukul Benteng di petak A8 Maka akan ada jawaban Gajah F5 Ada ancaman gajah Ada ancaman pada Pion di petak C2 Ini yang berbahaya Ya pasti ya Medina melihat sejauh itu Dan Tentu juga ya Langkah E5 Terlihat juga Bukan langkah yang Bagus Nah Apa yang akan terjadi Kalau misalkan putih Kuda memukul Pion C5 Kita bahas juga Maka hitam akan menjalankan Langkah B6 Mengancam kuda Apabila kuda mundur Ke petak B3 Maka akan ada jawaban Gajah ke petak A6 Menekan benteng Apabila benteng Geser ke petak E1 Maka hitam akan Pion D Makan E4 Kalian bisa lihat ya Teman-teman ya Bahwa yang Seram disini Bahwa yang menakutkan disini Adalah Tekanan pada Pion di petak C2 Jadi kalau Terjadi pertukaran menteri Bisa saja Pionnya jatuh Contoh gajah ke petak E2 Maka hitam akan Menteri pukul menteri Gajah pukul menteri Dan kemudian akan lanjutkan Dengan kuda FD5 Ya jelas Tidak nyaman ini ya Nah itu deh Itulah ya Itu deh Yang mendasari Medina Wardahulia Mengambil Gajah pukul peon C5 Jadi akurasinya Sangat matang Dan itu adalah Pilihan yang paling tepat Kemudian hitam gajah C5 Putih kuda C5 Dan hitam menteri C7 Mengancam kuda Alina Bivol mungkin mengira Bahwa pecatu putri Indonesia Ini akan takut dan mundur Tapi dia pilih langkah E5 Ancam balik Lu jual gue beli ya kan Menteri C7 Kemudian hitam Menteri pukul kuda Jelas harus dilakukan Karena kalau enggak Ya udah pasti menang buat putih ya Udah lemah pionnya disini Menteri pukul kuda Putih pion pukul kuda Dan kemudian hitam Benteng D8 Medina unggul Satu pion Dan ada pion berbahaya Di petak F6 Langkah berikutnya teman-teman Bisakah kalian tebak Langkah apa yang akan dipilih Oleh pemain putih Di posisi ini Karena ada langkah yang sangat Menurut saya brilliant ya Langkah yang sangat critical Langkah yang sangat krusial Di game ini Apa jalannya? Gajah M4 Boom! Tujuannya Sangat dalam Ya hitam respon dengan Menteri D6 Kalian bisa lihat Ini merupakan blunder Yang dilakukan oleh Alina Bifo Nah berikutnya Bisakah kalian tebak Apa langkah yang akan Dimainkan oleh Medina? Gajah makan pion Boom! He sacrificed Bishop Dia korbankan gajah Apa tujuannya? Raja pukul gajah Pengorbanan diterima Karena kalau enggak ya Hitam udah unggul Sorry hitam udah kalah Dua pion ya Dan putih Dengan keunggulan dua pion itu Pasti unggul besar lah Apa langkah lanjutannya? Menteri mendatangi raja Boom! Menteri H5 Raja G8 Pion pukul pion G7 Dan Raja pukul pion G7 Kemudian Menteri G5 skak Raja harus geser Karena apabila Menteri menutup Benteng Akan dimakan Contoh Apabila Menteri G6 Ini juga ada pilihan menarik Menteri G6 Dimainkan Menteri pukul benteng Apabila gajah H3 Mungkin kalian akan terpukau Sejenak ya Dengan Langkah dari hitam Karena ada ancaman menteri Dan ada ancaman skakmat Tapi putih Punya jawaban Menteri G5 Boom! Yang akan Melenyapkan Mimpi indah Dari Alina Bivol Jadi Menteri G5 Memang harus menjalankan Langkah Raja H7 Putih Mainkan Langkah Menteri H4 skak Raja G7 Menteri G5 Lagi skak Ingat Medina Only need Draus Dia hanya butuh remis Untuk Melaju ke babak berikutnya Kemudian hitam Raja F8 Ya dia ternyata Lebih pilih Kuburan Untuk dilanjutkan Teman-teman bisa tebak Apa langkah yang harus Dimainkan oleh putih Di langkah berikutnya Langkah Krusial Yang Membawa Kunggulan lebih besar Yap Langkah Kuda B5 Boom! Mengancam Menteri Hitam pilih Menteri B6 Putih Benteng A ke petak E1 Kemudian hitam Benteng A6 Dan itu memang Langkah yang paling tepat Medina mainkan Menteri E7 Boom! Raja G8 Benteng E5 Boom! Kemudian Menteri F6 Dan penteng G5 Skak Langkah ke 29 Hitam Raja H8 Penteng H5 Skak Raja G7 Penteng G5 Dan Bolak-balik Bolak-balik Dan Akhirnya Remis Teman-teman Ya Apa yang akan terjadi Apabila Hitam memilih Langkah berbeda Raja naik bang Raja ke petak H6 Bisakah kalian temukan Langkah mematikan putih Yaitu dengan jalan Boom! Menteri E2 Tujuannya adalah Untuk Skak Mat Petak H5 Yang tidak akan Terjaga Kalau dia pilih Benteng F3 Ini bukan langkah tepat Karena Menteri Pukul Menteri Benteng H3 Ada gajah Di sana Yang akan Menghantam Benteng Jadi langkah akuratnya Setelah Raja H6 Adalah Boom! Dan Hitam Masuk kuburan Sangat brilian Teman-teman Kita bahas Apa yang seharusnya Dilakukan oleh Hitam Kesalahannya apa Ya Setelah Menteri C5 Kemudian Pion memukul F6 Kemudian Benteng D8 Kemudian Putih Gajah 4 Harusnya Hitam disini Sudah Sudah pulang ya Dan ingat rumah Ingat pertahanan Dia gak boleh lagi ya Sebenarnya dia memilih Menteri D6 Apa bedanya sih Dengan langkah Yang seharusnya Menteri B6 Nah apabila Gajah H7 Bisakah tetap dilakukan Maka Raja H7 Menteri H5 Kemudian Raja G8 Makan G7 Ya mirip-mirip juga ya Akan tetap bisa dilakukan juga Menteri G5 Kemudian Raja F8 Apakah akan berbeda Ya berbeda Berbedanya mungkin ya Bahwa Kudanya tidak bisa mengancam ya Kemudian apabila F5 Bagaimana bang? Maka akan ada jalan Benteng A6 Apabila F6 Maka akan ada jawaban Gajah N6 Ya sebenarnya masih dianggap Unggul putih ya Jadi memang Cukup gila sih Posisi seperti itu ya Menguntungan juga gitu Buat putih Dengan kuda B5 Seperti ini Nah Lebih Mundur lagi Dari langkah itu Apakah langkah D5 yang dimainkan oleh Alina Bivol Merupakan langkah yang tepat Nah Ada langkah yang lebih tepat Harusnya dia mainkan Bukan D5 Tapi langkah Gajah F5 Boom Dengan tujuan sama Menekan gajah di petak E3 Mungkin seperti ini juga Ya tapi ini enak Ya bisa dibilang Enak putih juga sih Masalahnya disini hidup juga sih Ya serba susah sih Karena di game kedua ini Dia harus cari menang Bukan cari remis Sementara pembukaan Pilih door defense Menurut saya bukan Pembukaan yang Yang gimana ya Maksudnya bukan pembukaan yang Presentase untuk menangnya Sebagai pemain hitam Juga bagus gitu Ya teman-teman Apapun itu Yang penting Indonesia Lolos ke babak berikutnya Dan Medina akan berhadapan Dengan pecatur Dari Bulgaria Salimov Anurgio Dengan L rating 2400 lebih Dan saya yakin Juga Medina bisa Lanjut lagi Ke babak kelima Karena ya Lawan sebelumnya Yang dia kalahkan 2400 itu Lebih besar lagi Daripada Salimov Anurgio Mudah-mudahan Kita kawal terus ya Dan ya Kesalahan dari hitam adalah Dengan tadi ya D5 Kemudian ya Terjadi bongkaran Seperti ini Gajah E4 Dan Gajah H7 Ya ada pilihan lain Setelah FG7 Yaitu dengan menjalankan F5 Bagaimana bang Maka akan ada Jawaban benteng F3 ya Ini yang menyulitkan Bahwa akan ada Bantuan benteng Kepetak G3 Jadi kalaupun Benteng kepetak A6 Maka akan ada Jawaban benteng S1 Dengan posisi seperti ini Apabila menteri Kepetak G6 Maka akan ada Lanjutan menteri K8 Raja F7 Dan akan ada Menteri makan benteng Indonesia Indonesia Ya teman-teman Jangan lupa bantu video ini Berkembang dengan cara Like, Share, Comment Dan Subscribe Teman-teman Jangan lupa tonton terus Lanjutan dari video World Cup Nanti malam Bakal ada tiebreak Dari pemain yang seri ya Satu-satu Hanya di Youtube RLC Subscribe sekarang Terima kasih